this could be us so back to what I would say hello hello guys welcome to channel Ayo Tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya berketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip oke disini si Wanwan lagi diner nih guys sama si Kaisarji eh Kaisarji salah 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 sama si Ehan Amin kayaknya kurang minum aku Sorry ya guys nah pas lagi disini dia sama ketemu sama tetua di aula utamanya di Veros Alliance guys nah si cewek rambut abu-abu Bob gitu kan eh bukan Bob sih kayaknya kayak potongan rambutnya kayak agak cowok gitu guys tapi warnanya abu-abu namanya kalau nggak salah namanya kisu Hai nih guys nih nih cewek ini tuh dia mulutnya agak lemes ya guys pas disini tuh dia bilang sama Wanwan katanya eh kamu makan disini juga atau apa pemimpin baik itu guys terus eh sih di dalam hati ngomong siapa ini pasti 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 tampan kalau bisa kencan sama Wanpasti tuh orang itu tampan terus kata kisu Hai gini aku udah mengingatkan berkali-kali katanya gitu jangan jangan bermain api apa maksudnya jangan bermain api terus kata Waman enggak aku ini setia katanya gitu terus dipanas-panasin tuh dia masih kisu Hai guys iya kamu setia sama bertahun-tahun ngejar kaisarji terus akhirnya sekarang bisa lebih deket lagi sama kaisarji nah disini si yang udah agak emosi ya guys pas dia ngomongin kaisarji itu udah kesel banget jadi ketahuan kan kalau kamu itu setia katanya sih gitu gak katanya sih kisai gitu guys terus si terus dikasih kata kisai juga bilang gini kamu juga eh apa namanya merintah aku untuk ngasih misi ke Akademi buat dapetin cincin kaisarji berarti kan yang ngeluarin misinya itu si wireless nih jadi si Wanwan pake identitas wireless nih guys nah si Q saya ini dia tahu identitas aslinya si Wanwan itu siapa tunangannya kaisarji nah disini si Han agak marah guys kelasnya yang dia pegang sampe pecah gitu kan udah udah marah udah emosi padahal kan pertama-tamanya tuh udah agak udah romantis mau Wanwan udah mau ngerayunya mau ngerayu si Han buat nyembuhin penyakit gue itu dengan cara berhubungan nih guys cuman karena dipanas-panasin akhirnya si Han ambek nih guys terus dia pergi nih enggak linsin Wanwan katanya gitu terus katanya jangan bermain-main main-main kayak anak-anak gitu terus kaisarji eh terus si Han pergi gitu terus kata si Wanwan nanya masih emang kamu tahu dari mana kalau aku suka sama kaisarji dulu kamu patah hati patah hati sama kaisarji sampai mabuk-mabukan katanya gitu berarti kan nggak bisa nggak belum bisa move on gitu loh guys dari sini Wanwan bengong dong ternyata dia seperti itu gitu oke guys gimana kelanjutannya abaikan apa yang mimin lakukan ya guys sorry kalau agak-agak gimana narasinya ya maklumin aja ya mimin masih pemula bye bye Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!